Halo Sobat GSM Di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung yakni Samsung Galaxy A50s dan A30s Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini Samsung secara resmi merilis dua ponsel andalan terbarunya, yakni Samsung Galaxy A50s dan Galaxy A30s Adapun kedua ponsel ini menghadirkan berbagai pembaruan tambahan dari generasi pendahulunya, yakni Samsung Galaxy A50 dan A30 Dan sebagai catatan, Samsung Galaxy A50 adalah ponsel seri A terlaris Samsung Berikut ini, spesifikasi yang dibawa oleh Galaxy A50s dan A30s Pertama, Galaxy A50s Samsung telah mendesain ulang panel belakang Galaxy A50s untuk memasukkan desain pola geometris dan efek holografik Samsung Galaxy A50s mengusung layar panel Super AMOLED Infinity-U berukuran 6,4 inci beresolusi Full HD Plus Untuk dapur pacunya, ponsel ini dipersenjatai chipset Exynos 9610 yang dipadukan RAM 4GB dan 6GB dengan penyimpanan internal 64GB dan 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 512GB Di sektor fotografi, sudah mengusung 3 pengaturan kamera belakang dengan konfigurasi kamera pertama 48MP kamera kedua 8MP ultrawide dan kamera ketiga 5MP sebagai depth sensor sementara kamera selfie-nya berkekuatan 32MP Ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 9 Pie dengan balutan antarmuka One UI dan sistem keamanannya menggunakan pemindah siri jari di layar Untuk menunjang penggunaan ponsel seharian ponsel ini sudah dibekali baterai sebesar 4000 mAh dengan dukungan pengisahan baterai cepat 15W Berikutnya Galaxy A30s Samsung Galaxy A30s juga menampilkan desain baru yang lebih segar mengusung layar panel Super AMOLED Infinity-V berukuran 6,4 inci beresolusi HD+. Untuk dapur pacunya ponsel ini dipersenjatai chipset Exynos 7904 yang dipadukan RAM 3GB dan 4GB dengan penyimpanan internal 32GB, 64GB dan 128GB yang masih bisa diperluas menggunakan microSD hingga 512GB Di sektor fotografi, sudah mengusung 3 pengaturan kamera belakang dengan konfigurasi kamera pertama 25MP kamera kedua 8MP ultrawide dan kamera ketiga 5MP sebagai depth sensor sementara kamera selfie-nya berkekuatan 16MP Ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi Android 9 Pie dengan balutan antar muka One UI dan sistem keamanannya menggunakan pemindah siri jari di layar Untuk menunjang penggunaan ponsel seharian ponsel ini sudah dibekali baterai sebesar 4000 mAh dengan dukungan pengisahan baterai cepat 15W Belum ada kabar berapa harga yang ditawarkan dan kapan kedua ponsel ini akan tersedia di pasaran Kita tunggu saja kehadiran resmi kedua ponsel terbaru milik Samsung ini di tanah air Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan di-share Mari sama-sama kita bangun channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget Ingat, subscribe itu gratis Sampai jumpa di video menarik berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini